Sementara itu, pemirsa kuasa hukum PG Setiawan menyiapkan dua orang saksi tambahan dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Kedua saksi tersebut merupakan rekan PG yang bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung pada tahun 2016. Setelah pemeriksaan tiga orang saksi rekan PG, yaitu Suparman, Ibnu, dan Suharsono, kuasa hukum PG Setiawan menyiapkan dua orang saksi tambahan. Kedua saksi yang bernama Iwan dan Yadi ini merupakan rekan kerja PG saat menjadi buruh bangunan di Bandung pada 2016 bertepatan dengan kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Kemunculan dua saksi baru ini berawal dari keterangan saksi Ibnu saat menjalani pemeriksaan di Mapolda, Jawa Barat. Sebenarnya Yadi dan Iwan ini muncul dari keterangan Ibnu. Jadi Ibnu itu memang karena bukan pelaku tidak melakukan sehingga dia menerangkan bahwa ia berada di Bandung pada saat kejadian. Lalu siapa saja sih yang berada di Bandung saksinya? Ibnu menjawab ya diantaranya ini kan. Nah diantaranya Ibnu, Suparman, dan Robi. Siapa namanya? Parman ya Bondol ya. Nah selain itu Ibnu Pegi juga menyampaikan bahwa ada dua saksi lagi yang bersama-sama di Bandung ya. Sebagai teman kerja. Yaitu Yadi dan Iwan. Hanya saja menurut Ibnu, Yadi dan Iwan itu pulang sebelum kejadian. Tapi pada intinya, Yadi dan Iwan itu memang berada di Bandung teman kerjanya Pegi Setiawan. Tim kuasa hukum Pegi akan berkoordinasi dengan penyidik di Treskrim, Mumpolda, Jawa Barat untuk melakukan pemanggilan kepada kedua saksi ini guna memperkuat alibi Pegi Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, Ainyus melaporkan.